Pernah selama 24 tahun mendapatkan materi PKI di dalam kurikulum pendidikan mereka, saudara. Saya mau tanya, kalau begitu yang diuntungkan umat Islam atau PKI? Jawab dan gembak, siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Ini kebangkitan PKI, indikasinya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua, saudara, sebelum reformasi 1998, setiap tanggal 30 September, seluruh stasiun televisi, khususnya televisi nasional TVRI, saudara, menyiarkan, menayangkan film pengkhianatan G30 SPKI, saudara. Itu film durasinya 2 jam lebih, hampir 3 jam, saudara. Setiap tanggal 30 September disetel, sehingga dari Sabang sampai Merauke, saudara. Dari kota sampai ke desa, dari gunung, saudara sampai ke lembah, tidak ada orang Indonesia yang tidak tahu tentang PKI. Mereka tonton itu film, saudara. Bagaimana biadabnya PKI? Bagaimana jahatnya PKI? Bagaimana liciknya PKI? Bagaimana zolimnya PKI? Saudara. Tapi sejak tahun 1998, anak-anak kita yang lahir di tahun itu, saudara, sampai hari ini, saudara, film tersebut tidak ada lagi televisi yang berani untuk memutarnya, saudara. Luar biasa! Siapa itu yang bisa membungkam televisi? Dia bisa membungkam televisi, saudara, sampai seluruh televisi nasional, tidak berani lagi memutar film tersebut? Eh, yang bisa membungkam televisi bukan sembarang orang, saudara. Kalau rakyat dilata biasa, orang miskin, tidak punya duit, tidak punya kekuatan politik, mana bisa mereka membungkam televisi, saudara? Yang bisa membungkam televisi, mereka punya kekuatan, kekuatan uang, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, saudara, sehingga televisi kita tidak berkutih. Akibatnya, selama 17 tahun ini, saudara, tidak ada lagi pemutaran film pengkhianatan PKI di televisi. Anak-anak muda, generasi muda kita, tidak ada yang tahu lagi apa dan bagaimana PKI, saudara. Sekali lagi, saya tanya, kalau kita yang diuntungkan nomad Islam atau PKI? Jawab yang keempat, yang diuntungkan nomad Islam atau PKI? Takbir! Yang ketiga, saudara, saya akan sampaikan indikasi, indikasi. Jangan sampai nanti ada pejabat mengatakan, ah, ini kan FVI cuma paranoid saja. Ah, FVI ini kan cuma ketakutan saja yang sudah beralasan. Ah, FVI ini cuma takut berlebihan. PKI itu sudah tamat, sudah selesai, tidak mungkin bangkit. Eh, kami bicara berdasarkan fakta. Kami bicara berdasarkan data. Kami, saudara, punya kewaspadaan, beralasan. Dan sudah begitu banyak indikasi kebangkitan PKI yang terjadi ada di sekitar kita, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat, saudara. Dulu, sebelum tahun 1998, kalau orang ingin menjadi pegawai negeri sipil, saudara. Atau apalagi ingin menjadi pejabat publik, saudara. Ingin menjadi anggota dewan, ingin menjadi lurah, menjadi camat, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi menteri, saudara. Dulu ada litsus. Apa itu litsus? Singkatan daripada penelitian khusus. Setiap kalung pejabat diteliti, siapa dia, bagaimana asal-usulnya, saudara. Kalau yang bersangkutan ada kaitan dengan PKI, saudara. Atau mengusung ideologi PKI, saudara. Apalagi terlibat langsung dalam organisasi PKI, saudara. Tidak boleh untuk menjadi pejabat publik di negeri ini, saudara. Gubernur, kalung gubernur tinggal dilantik, saudara. Begitu ketahuan terlibat PKI, tidak dilantik. Di pejabat. Kenapa, saudara? Karena negara kita begitu berhati-hati untuk menjaga negeri. Tidak sembarangan orang diizinkan untuk menjadi pejabat publik, saudara. Tapi saat ini, saudara. Semenjak tahun 1998 reformasi, litsus dihapuskan, saudara. Sudah tidak ada lagi litsus. Hingga akhirnya sekarang kita lihat bagaimana kader-kader PKI, saudara. Yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi wari kota, yang jadi anggota DPR. Bahkan saat ini, duduk di kursi DPR RI, tidak kurang dari seratus orang kader PKI, saudara. InsyaAllah. Di antaranya, saudara, ada menjadi ketua komisi. Tidak main-main, dan begitu dia masuk menjadi anggota DPR, saudara. Dia karang dua buku. Yang pertama, dia karang buku dengan judul, Aku bangga menjadi anak PKI. Tidak puas sampai di situ. Dia tulis lagi, satu buku lagi dengan jodol. Anak PKI masuk parlemen. Yang karang buku dia, Yang bangga dengan PKI dia, saudara. Luar biasa. Saudara PKI, Bisa bangga jadi anak PKI dihadapan umat Islam. Bangga masuk ke parlemen dihadapan umat Islam. Sepertinya mereka ingin menetek umat Islam. Hei, umat Islam yang benci PKI. Hei, umat Islam yang memusuhi PKI. Ini, aku bangga jadi anak PKI. Kalian mau apa? Ini, aku masuk parlemen. Kalian mau apa? Jadi, jangan kaget, saudara. Kalau saya katakan tadi, FVI bukan paranoid. FVI bukan ketakutan tidak beralasan. Enggak, FVI tidak pernah takut menghadapi musuh, saudara. Ini bukan ketakutan. FVI, tapi ini adalah Kewaspadaan. Nah, sekarang saya tanya, Kalau gitu, let's just dihapus yang diuntungkan umat Islam atau PKI. Jawab dan kompak, Yang diuntungkan umat Islam atau PKI. Umat Islam atau PKI. Takbir! Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini indikasi-indikasi ini, Ambil pelajaran. Allah sudah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim untuk kita belajar Dari segala situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Fa'atabiru ya ulil abasar. Ambil pelajaran dong, ambil ibrah. Jangan kita tidak ambil pelajaran dengan apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Kita lanjutkan yang keempat, saudara. Anda tahu saat ini, Bagaimana kader-kader PKI dengan meluasa membuat film-film, saudara, Yang menempatkan PKI, saudara, sebagai korban. Mereka bikin film aneka-agam film, saudara. Mereka bikin film sang penari, Mereka bikin film senyap dan lain sebagainya. Siapa anak muda nonton film tersebut, saudara? Dia akan simpatik terhadap PKI. Dia menganggap PKI itu cuma korban, Yang dianiaya, Yang jahat itu tentara, Yang jahat itu polisi, Yang jahat itu negara, Yang jahat itu umat Islam, Saudara. Coba kita lihat, saudara. Sudah berapa puluh film PKI Yang berdari bioskop-bioskop, saudara. Yang berdari layar lebar, saudara. Di mana-mana. Karena dulu sebelum tahun 98, saudara, Tidak ada mereka bisa bikin film makam itu, saudara. Mereka bikin film untuk menggugah anak-anak muda. Agar anak-anak muda menetaskan air mata, Melihat penderitaan PKI. Tapi mereka tidak ceritakan, Bagaimana PKI menyembeli kiai? Bagaimana PKI menyembeli santri? Bagaimana PKI membantai umat Islam? Eh, saudara. Bulan September, saudara, tahun 1948, Bagaimana PKI menyerang kondok pesantren, saudara? Di Magelang sana, Disembeli kiaiknya, Disembeli santrinya, Bahkan tentaranya, polisinya, Lurah, Dekamatnya, Sudahlah, mereka seret. Mereka bawa ke pabrik gula gorang-gareng. Mereka sembeli satu persatu di sana. Saking banyak ke umat Islam yang disembeli, Sudahlah, Itu panjir darah sampai betis kaki, saudara. Kenapa ini tidak diangkat depan umat? Kenapa ini tidak dikeritakan depan umat? Ini kebiadaban mereka, saudara. Bahkan, saudara di Magelang sana, saudara. Tahu apa yang terjadi, saudara, khususnya di Magetan? Sudara, PKI membuat tujuh sumur neraka, saudara. Kenapa disebut neraka? Saking banyak GTI, santri, dan pejabat Yang disembeli, dimasukkan dalam sumur tersebut, saudara. Setiap sumur, Sudah kurang-kurangnya ditemukan Dari 200 sampai 300 kerangka manusia. Mereka tangkap mereka sembeli Yang tidak mau ikut mereka, saudara. Gubernur Jawa Timur, saudara. Mereka gegat, mereka munuh. Kepala militer di Mandiun, saudara. Mereka culik, mereka bunuh. Tidak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ. Oto Iskandar Binata, Toko Pendidikan Nasional di Tanggerang. Mereka culik, mereka bunuh. Saudara, Bupati Tanggerang. Saudara, mereka culik. Mereka paksa lepaskan jabatannya. Diambil arif oleh PKI. Bupati Lebak, mereka sembelik. Mereka bunuh. Berapa banyak lurah yang mereka sembelik? Berapa banyak Bupati yang mereka bunuh? Berapa banyak Gubernur? Yang mereka habisi? Dan berapa banyak yaik yang mereka sembelik? Tau-tau sekarang yang diceritakannya PKI sedih. PKI menderita. PKI dianiaya. PKI hanya korban. Kurang aja. Sebelum 98, film-film begitu, itu gak bisa tayang saudara. Tapi setelah 98, justru film-film tersebut, yang banyak tayang di layar-layar lebar kita saudara. inna lillahi wa inna ilaihi rakyatun. Jadi sama tanya, film-film begitu saudara, yang diuntungkan umat Islam atau PKI? PKI. Umat Islam atau PKI? PKI. Umat Islam atau PKI? Baik, selanjutnya saudara, kita teruskan. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, mari kita lihat saudara. Bagaimana sih indikasi daripada ketangkitan PKI tersebut saudara? Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui saudara? Dimana saudara, mereka saat ini sudah merasa punya kekuatan, dapat angin segar dengan hak asasi manusia, mereka bergandeng tangan saudara. Bergandeng tangan dengan kontras, bergandeng tangan dengan pomenas HAM. Mereka tekan presiden kita, dipaksa kita punya presiden, untuk minta maaf kepada PKI saudara. Eh, ini bukan rumor, ini bukan fitnah saudara. Saya bertemu dengan menkopor hukam saudara. Retnan General Purnawirawan, Luhut Mingsar Panjaitan, saya tanyakan apa betul? Presiden itu meminta maaf kepada PKI. Beliau jawab, Habib, Presiden belum memutuskan minta maaf atau tidak minta maaf. Tapi ini bagaimana? Berita tersebar luar begini rupa. Dan akhirnya dia mengakui, ya, banyak surat kita dapat, banyak delegasi kita temui. Mereka datang ke presiden, meminta, memaksa, memekan, supaya presiden, minta maaf kepada PKI. Jadi ini bukan rumor, bukan fitnah saudara. Sampai hari ini, kontrasnya saudara, Komnas HAMnya saudara, LSM, LSM Liberal, mundar-mandir ke istana, terus neken-neken presiden, supaya presiden minta maaf kepada PKI, saudara. Nah, karena itu saudara, kalau PKI neken-neken presiden, maka kita juga mesti neken-neken. Betul? Kalau kita gak neken-neken, besok presiden benar-benar minta maaf, saudara, kepada PKI. Nah, karena itu, jangan salahkan umat Islam, kalau tahun yang lalu, pada tanggal 16 Agustus, saudara, 2015, menggelar parade tauhid, lombak ratusan ribu umat Islam, dari Senayan, saudara, sepanjang Sudirman, sampai ke Tamrin, menuju istana, diputihkan oleh umat Islam, saudara, dengan satu tujuan, presiden stop, keinginan untuk minta maaf kepada PKI. Stop! Gak boleh. Dan umat Islam ketika itu turun sepakat, kalau presiden coba-coba minta maaf kepada PKI, umat Islam, dari Sabang sampai Merauke, akan turun ke jalan, kita akan turunkan, mengisarkan presiden Jokowi dari gabakannya, saudara. Takbir! Takbir! Sallallahu alam nabi! Begitu selesai turun, satu minggu, dua minggu kemudian, saya diundang oleh Menkobol Hukam, saudara. Pertanyaannya singkat, Habef, apa betul umat Islam mau nurunin presiden? Kita jawab, betul. Saya bilang, memang, emang betul. Betul, kita akan turunkan Jokowi, kalau Jokowi minta maaf kepada PKI. Kurang ajar! Ada urusan apa yang mau minta maaf kepada PKI, saudara? Ada wartawan tanya, Habef, bagaimana kalau presiden, betul-betul mau minta maaf kepada PKI? Saya jawab, ya kalau presiden mau minta maaf kepada PKI, jangan tanggung-tanggung, minta maaf juga kepada Belanda, kepada Jepang. Sekalian, presiden temuin Belanda, maaf, maaf. Bulu pejuang-pejuang kami bunuhin Belanda, maaf, maaf. Tandung-tandung amat meminta maaf mempKI, betul? Betul! Saya matanya dulu, saudara Belanda itu datang ke Indonesia sebagai orang baik atau jahat? Baik atau jahat? Baik atau jahat? Betul! Apa perlu kita minta maaf kepada Belanda? Dulu Jepang datang ke Indonesia menjajah kita, saudara menjarah kita sama kajar, mereka baik atau jahat? Mereka baik atau jahat? Apa boleh kita minta maaf kepada Jepang, saudara? Nah sekarang kita mau tanya soal PKI dulu, yang membeli Kiai siapa? Yang bantai santri siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang bunuh jenderal siapa? Yang menghabisi rakyat siapa? Apa perlu kita minta maaf kepada PKI? Jadi kalau ada rakyat Indonesia minta maaf kepada Belanda, pinter atau goblok? Pinter atau goblok? Minta maaf kepada Jepang, pinter atau goblok? Pinter atau goblok? Minta maaf kepada PKI, pinter atau goblok? Maras atau edan? Nah itu presiden. Ya kalau aku minta maaf kan goblok banget. Lu paham goblok banget ya? Gobblok kuadrat. Gila-gila gelas tidak? Gelas tidak? Lagi ini gak boleh, saudara. Eh tau-tau dirubah strateginya. Belakangan Pak Lohot mengatakan, kita bukan mau minta maaf. Kita hanya ditugaskan untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Yee... Cacing pasir. Kecurita rekonsiliasi. Eh, saudara. Rekonsiliasi itu tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena secara alami di Indonesia, Rekonsiliasi itu sudah terjadi, saudara. Loh, kok sudah terjadi? Mari kita lihat. Sekarang kan anak-anak keturunan PKI, saudara, udah gak dilarang di sekolah pemerintah. Sekarang anak keturunan PKI kan menjadi pengusaha, gak dilarang. Sekarang kan anak keturunan PKI, jadi anggota DPR kan boleh. Jadi pejabat boleh, saudara. Udah selesai. Kecuali, kalau anak keturunan PKI, saudara, tidak diberikan hak sosialnya, hak politiknya, hak ekonominya, saudara. Mereka sudah diberikan. Hak sosial mereka, hak politik mereka, hak ekonomi mereka, sudah diberikan. Sejak tahun 1998, saudara, seluruh sekat diskriminasi terhadap anak keturunan PKI dihapus secara resmi, saudara. Artinya, saudara, walaupun bapak mereka PKI, kakek mereka PKI, ibu mereka PKI, belum tentu anaknya PKI, sudah. Gak bisa kesalahan orang tua dibebankan kepada anak. Betul? Maka itu umat Islam membuka diri. Silahkan anak-anak PKI mau sekolah, mau belajar, mau jadi bisnismen, mau kembangkan ekonomi, silahkan. Satu salah. Jangan lagi mengusung ideologi komunis, jangan lagi membangkitkan PKI di Indonesia. Berbalurlah kalian menjadi warga negara Indonesia yang baik. Silahkan, saudara, jangan lagi mengorek-ngorek luka lama dari rekonsiliasi antara umat Islam dengan PKI di Indonesia. Sudah selesai. Eh, tahu-tahu Jokowi, mau bentuk tim dipimpin oleh Lieutenant General Luhut Bin Sarpanjaitan, kemudian, saudara, kemudian ditugaskan juga Lieutenant General Agus Bijoyo, saudara, untuk melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi apa maksudnya? Gak perlu. Justru kalau dilakukan rekonsiliasi, itu namanya ngorek-ngorek luka lama, saudara. Apalagi mulai tersebar, Presiden minta supaya kuburan-kuburan masal saudara PKI dibongkar kembali. Eh, apa maksudnya kuburan-kuburan masal PKI itu dibongkar kembali? Apa Presiden tidak tahu bagaimana kuburan masal Kiai, kuburan masal Santri, kuburan masal General, kuburan masal Panzer, kuburan masal warga NU yang dibunuh oleh PKI? Apa itu semua mesti dibongkar kembali? Kurang ajar! Jangan, jangan ngorek-ngorek luka lama. Begini nih punya Presiden Teng Torang, saudara. Gak boleh, gak Presiden, gak boleh minta maaf atas nama negara kepada PKI. Betul? Betul! Saya mau tanya, saudara, dulu siapa yang bunuh Kiai? Siapa yang bantai Santri? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bunuh General? Apa boleh kita minta maaf kepada PKI? Apa perlu kita minta maaf kepada PKI? Jadi saya mau tanya, saudara, yang jahat dulu NU atau PKI? Masume atau PKI? TI atau PKI? Santri atau PKI? Negara atau PKI? Tentara atau PKI? Tak ber! Alhamdulillah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Paham! Sudara, itulah sebabnya tadi saya katakan, rekonsiliasi sudah selesai, saudara. Tidak perlu dikorek-korek lagi, jangan. Sudah cukup, orang-orang PKI nikmati saja. Eh, anak-anak keturunan PKI, kau sekarang sudah enak. Kau sudah bisa jadi pejabat, kau sudah bisa jadi anggota dewan, kau sudah bisa bisnis, kau bisa jadi orang kaya di negeri ini, kau diterima oleh masyarakat. enggak masyarakat enggak ada yang melakukan sweeping, saudara. Oh, itu terunggak dulu asal-usulnya PKI, bukan. Wah, kalau PKI kita potong, adanya yang begitu? Ada, sudah selesai. Rekonsiliasi sudah selesai. Ini aku suwi joyo, saudara. Kemudian Luhut bin Sar penjahitan Pak Ngamur TV ini, kita harus rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah. Palak Lubu Menyan bukan menyelesaikan masalah, itu ingin membuat masalah, Pak. Baduh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, kalau kita rekonsiliasi, saudara, sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Apa perlu dikorek-korek lagi? Takbir! Karena itu, saudara, kita menolak rekonsiliasi. Ini indikasi kebangkitan PKI. Nah, kemudian Nabi Suruhandas uas sampai di situ. Dalam rata rekonsiliasi kemarin ini, saudara, dengan General Penawirawan Agus Widoyo ditugaskan langsung pada Presiden untuk menggelar simposium tentang PKI di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, saudara. Tahu apa hasil daripada simposiumnya? Hasil simposiumnya adalah PKI adalah korban kurang ajar PKI disebut korban. Sampai ini lihatkan General Agus Widoyo pada saat tampil di ELC TV1 dia katakan itu korban, saudara. Eh, kalau PKI itu korban, jadi penjahatnya siapa? NU penjahatnya, Banser penjahatnya, TII penjahatnya, kurang ajar. Kurang ajar, saudara. Justru PKI itu pelaku kejahatan. Korbannya adalah TII, korbannya adalah NU. korbannya adalah Masumi, korbannya adalah santri, korbannya adalah jendera-jendera kita yang dibunuh, dimasukkan ke dalam lubang buaya. Saudara, itu korban, bukan PKI sebagai korban. Jadi, saudara, kalau FVI mengatakan indikasi kebangkitan PKI, bukan paranoid, bukan. Kita punya data yang bisa kita bertanggung jawabkan, saudara. Dan kalau kita marah kepada presiden urusan PKI, bukan kita paranoia, bukan kita anti Jokowi, bukan, saudara. Karena langkah presiden untuk minta maaf kepada PKI sangat berbahaya. Satu, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah, saudara. Dua, kalau PKI tidak salah, berarti dulu yang menumpas PKI, yang membasmi PKI, mereka semua bersalah, saudara. siapa dulu yang menumpas PKI? Yang menumpas PKI dulu, saudara, adalah NU, Muhammadiyah, Persis, Ormas-Ormas Islam, Banser, Ansor. Saudara, bersama tentara, bersama polisi, bersama pemerintah, berarti mereka semua adalah bagian pendahat. Bahaya tidak? Yang ketiga, saudara, kalau presiden minta maaf kepada PKI, dan PKI tidak salah, berarti PKI harus direhabilitasi oleh pemerintah, saudara. Kalau direhabilitasi berarti PKI harus dihidupkan kembali. Tidak sampai di situ, seluruh aset PKI yang dulu pernah disita oleh pemerintah harus dikembalikan, saudara. Sehingga sekarang resmi, negara harus mengumumkan PKI sebagai partai yang hidup kembali di Indonesia, saudara. Hati-hati, bendera mereka akan berkibar lagi, saudara. Tidak sampai di situ. Kalau presiden minta maaf atas nama negara kepada PKI, saudara, berarti PKI berhak untuk mendapatkan kompensasi, saudara. Dan itu mereka sudah siapkan, saudara. Anda tahu, kader-kader PKI sudah menyerahkan surat tuntutan ke Komnas HAM, saudara, untuk disampaikan kepada Komnas HAM Internasional, saudara. Mereka minta kompensasi setiap satu anggota PKI yang sudah dirugikan oleh negara, sehingga tahun 1965 untuk satu orang yang adalah satu miliar, saudara. Dan apa yang mereka katakan, saudara, bahwa anggota PKI, saudara, di tahun 1965, saudara, yang dirugikan oleh pemerintah, jumlahnya adalah tiga juta orang. Baik yang di maupun di penjara, saudara, ataupun yang hidup tidak lagi bebas di tanah masyarakat, satu orang harus mendapat ganti rugi satu miliar, tiga juta orang kali satu miliar, berarti pemerintah harus ganti rugi kepada PKI tiga ribu triliun. Ini udah disampaikan tuntutan kompensasi, saudara. Jadi, Presiden jangan berbuat bodoh, jangan seenaknya minta maaf. Kalau kau minta maaf atas nama dirimu sendiri, itu urusanmu. Tapi kalau kau minta maaf atas nama jabatan Presiden, atas nama negara, tidak boleh. Sekarang saya tanya, kalau satu anggota PKI dapat ganti rugi, keluarganya satu miliar. Yang 500 juta diambil buat dirinya, 500 juta lagi bagi-bagi kepada masyarakat untuk pilih partai PKI dalam pemilu yang akan datang. Kira-kira menang gak? Jujur, di tengah rakyat kita yang dapat 50 ribu terus nusuk masih banyak gak? Jujur, jawab semua banyak gak? Jadi, kalau 500 juta kira-kira bisa beli suara satu kampung gak? Masya Allah. Hati-hati, saudara. Ini indikasi kebangkitan mereka. Kalau mereka tidak bangkit, mereka gak berani neken Presiden minta maaf. Kalau mereka gak bangkit, saudara, mereka gak berani, saudara, untuk nuntut-nuntut bersama pengesham, kompensasi, saudara, gak, gak berani. Kenapa mereka berani lakukan itu semua, saudara? Karena mereka sedang bangkit. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi, saya tanya, saudara, indikasi kebangkitan PKI di Indonesia ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Kalau begitu, biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Takbir! Sallu alam Nabi. Makanya, umat Islam bersatu. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, ayat yang kita baca tadi di awal pembuka ceramah ini. Hei orang yang beriman, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, agama Allah, aturan Allah, hukum Allah. Jangan sekali-kali kamu cerai berai. Kalau kita bersatu dalam kalimat Allah, bersatu dalam agama Allah, bersatu dalam hukum Allah, Insya Allah, Allah akan memenangkan kita semua, Sudara. Dan Allah sudah janji dalam ayat yang lain, Sudara, Intan Surullah, yang surtu. Kalau kalian sekalian memenangkan agama Allah, membela Allah, miskaya Allah pasti akan memenangkan kalian semua. Ini janji Allah, Sudara. Tidak mungkin kita bisa dikalahkan oleh musuh. Tidak mungkin. Kalau kita bersatu, betul-betul ikhlas membela agama Allah, Subhanahu wa ta'ala. Allah, Subhanahu wa ta'ala, tidak akan membiarkan kita dari petuncangi oleh musuh-musuhnya, Sudara. Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Dan Nabi mengatakan dengan tegas, Alaikum beli jamaah. Ya Allah ma'al, jamaah, Sudara. Wajib atas kamu sekalian untuk berjamaah, untuk bersatu. Sesungguhnya pertolongan Allah ada bersama-kebersamaan, bersama-persatuan, Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berkahi kita. Tidak boleh kita berjuang sendirisan diri. Kira-kira jelas, tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, FPI paranoid, tidak? Apa? Ketakutan berlebihan, tidak? Tidak. Ada faktanya, tidak? Ada datanya, tidak? Apalagi belakangan, mulai muncul palu arit di mana-mana. Betul? Mulai muncul kegiatan-kegiatan PKI di mana-mana. Betul? Nah, jadi sekali lagi, Sudara, kami bukan paranoid, bukan kami waspada. Oh, FPI ketakutan. Nah, kami tidak takut. Enggak, Sudara. Ada urusan apa PKI tidak takut? Kita takut, Sudara. PKI, Presiden aja gue lawan, berlagi PKI. Ada urusan apa PKI, Sudara? Enggak, kita tidak takut. Cuma kita waspada. Kita hanya khawatir kalau umat yang awam terjebak, tertipu. Mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang baik. Maka itu saya tanya sekali lagi semua di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Siap bela NKRE? Siap bela negara? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah karena itu insya Allah besok pagi, saya diundang menjadi pembicara dalam simposium, saudara tentang PKI. Nah karena yang kemarin, simposium yang diadakan oleh pemerintah, yang dibiayai oleh presiden, yang dijalankan oleh gubernur Rem Hanas, saudara, itu 80% yang hadir PKI. Nah sementara ada tokoh seniman kita, baru baca puisi anti-PKI, udah disurakin satu ruangan, saudara. Nah maka itu mereka sudah bikin simposium, dana resmi pemerintah, nah besok kita bikin lagi simposium dana sendiri. Emang Jokowi doang yang punya duit? Betul! Emang presiden doang yang bisa bikin simposium? Betul! Takbir! Besok ini tokoh-tokoh nasional akan kumpul, saudara. Dari berbagai macam ormas, saudara. Dari gerakan bela negaranya, dari forum umat islamnya, saudara, ada kurang lebih 68 ormas islam nedi, termasuk FPI. Dan besok giliran pertama, yang akan menyampaikan daripada, makalahnya dalam simposium tersebut, yaitu dari FPI, saya sendiri yang akan menyampaikannya, untuk berdialog terus dalam simposium tersebut. doakan, agar simposium ini diberkah, ya Allah Allah. Menghasilkan sesuatu, saudara, yang dirita, ya Allah Allah. Dan manfaat untuk umat, bangsa, dan negara. Amin. Ya Rabbah. Besok akan banyak sekali, saudara yang hadir, baik dari sipil, maupun militernya, saudara, kemudian genera-genera, purnawirawan yang juga akan banyak hadir, kita akan menyatukan langkah bersama, untuk menghadapi kemungkinan kebangkitan PKI. Saya mau tanya semua anak-anak muda disini, kalau PKI bangkit, siap lawan tidak? Siap ganjang tidak? Khususnya Laskar FPI, saya mau tanya, siap bangkit tidak? Siap lawan tidak? Jadi kalau PKI bangkit, tentara, polisi, tidur aja di rumah. Tapi bedilnya kasih kita. Setuju? Bedil kasih kita, kita yang lawan. Setuju gak? Setuju gak? Takbir! Salwa alam Nabi. Dan jangan lupa, hari Jumatnya, jadi besok Rebu, Kemis, kita akan simposium. Seluruh tokoh-tokoh ormas-ormas Islam, diundang untuk hadir, saudara. Nah nanti hari Jumatnya, baru para tokoh tersebut, bersama-sama dengan umat Islam, akan kumpul sholat Jumat di Istiqlal. Setelah sholat Jumat, kita rame-rame longmat, saudara ke istana, lewat Monas. Untuk kita kepung istana, kita tekan presiden, jangan coba-coba, minta maaf kepada PKI. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap hadir? Siap ikut? Takbir! Turun kita suarakan, eh, jangan sampai PKI saja yang menekan presiden, saudara. Jangan sampai Pemnas HAM saja yang menekan presiden, saudara. Jangan biarkan presiden kita ditekan-tekan, presiden kita dipaksa-paksa, bukan mereka saja yang bisa tekan. Kalau mereka bisa menekan, kita juga lebih pisah untuk menekan. Betul! Mereka bisa maksah, kita juga pisah untuk maksah. Betul! Mereka bisa nakut-nakut di presiden, kita juga bisa untuk nakut-nakut di presiden. Betul! Mereka bisa menekan presiden, kita juga bisa menekan presiden. Betul! Siap bersatu? Siap turun hari Jumat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi Jumat. Jadi yang program inti yang akan kita sampaikan, saudara, adalah yang pertama, setop! Upaya-upaya presiden dalam minta maaf kepada PKI. Setop! Bentuknya apapun, termasuk rekonsiliasi sekalipun. Sudah. Setop! Jangan buka luka lama. tutup kubur sudah dalam-dalam urusan PKI yuk kita buka lembaran baru ke depan untuk bangsa Indonesia setuju tidak? setuju tidak? eh anak keturunan PKI kami tidak mengucuhi kalian eh anak keturunan PKI ayo mari bergabung dengan kami untuk membangun bangsa eh anak keturunan PKI kalian bisa bisnis, kalian bisa jadi pejabat kalian bisa jadi orang kaya, kalian bisa jadi anggota dewan silahkan kami tidak pernah iri, tidak kami buka pintu sebesar-besarnya kami berikan kembali hak sosialmu hak politikmu, hak ekonomimu hanya kami satu yang kami minta tutup jangan lagi mengusung ideologi komunisme, leninisme, marsisme dan jangan coba-coba lagi membangkitkan PKI betul, betul saya mau tanya omat islam disini siap damai tidak? siap hidup tenang tidak? tak ber kalau anak keturunan PKI tidak mengungkit-mungkit masa lalu bagi kita selesai betul, betul tapi kalau mereka mengungkit-mungkit masa lalu siap lawan mereka siap banyak mereka tak ber alhamdulillah jadi besok itu yang akan kita rumuskan dalam simposium kita akan sampaikan kepada pemerintah saudara jangan main-main dengan republik ini jangan main-main dengan umat islam karena itu Kiai Haji Solahuddin Wahid pimpinan Pondok Pesantren Teguh Irem cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama saudara dari enam bulan yang lalu sudah mengatakan jika presiden minta maaf kepada PKI maka presiden sudah melukai perasaan seluruh warga NU nah kemudian gak sampai disitu bahkan Kiai Haji Hasim Muzhadi selaku salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden mantan ketua umum PPNU bicara langsung dengan presiden sudah kalau anda minta maaf kepada PKI bukan hanya NU yang anda lukai bahkan seluruh umat islam akan terlukai perasaannya itu disampaikan langsung tapi saudara kalau presiden tetap ngotot tidak bisa dinasihati saudara maka rame-rame kita galang kekuatan untuk melawan kebangkitan PKI setuju tidak? setuju tidak? maka itu kepada anak-anak muda yang belum paham betul tentang PKI buka website FVI buka website kami buka www.fvi.org.id disana anda ketik PKI anda akan dapat penjelasan lengkap data-data tentang tindak tanduk PKI semenjak berdiri tahun 1914 sampai dibubarkan tahun 1966 oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 saudara nah ini yang tidak boleh kita lupa atau anda boleh buka website pribadi saya www.habibrizik.com saudara anda buka saudara disana tulis PKI semua artikel PKI akan keluar saudara dan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam sudah membuat bundel seribu halaman saudara tentang bukti-bukti indikasi kebangkitan PKI dan bukti-bukti kebiadaban PKI dan itu sudah kita berikan saudara kita kirimkan kita berikan kepada presiden wakil presiden ketua MPR ketua DPR bahkan langsung kita serakat kepada Menteri Pertahanan kepada PNI dan kepada pangdam-pangdam se-Indonesia sudah kita sudah buat lengkap seribu halaman kita berikan supaya jangan coba-coba orang merupakan kegahatan mereka bagi itu anak-anak muda yang mau tahu tentang PKI gak mungkin saya uraikan PKI hanya dalam kerama satu jam tapi silahkan Anda buka website kami atau buka radio FVI disana sering diputar ulang saudara kerama-kerama saya tentang secara PKI dari tahun 1914 sampai tahun 1966 dibubarkan begitu anak-anak muda sekali lagi pelajari betul-betul tentang PKI jangan sampai Anda tertipu terjebak dengan mereka setuju? setuju? takdir? sebagai penutup dari kerama saya ini jangan ada yang bubar sebelum acara ini selesai setuju? setuju? disini masih banyak penkerama saudara masuk banyak sekali ini penkerama-penkerama pendang semua saudara nah saya sengaja didahulukan oleh Kiai Sobri karena mengingat besok pagi saya sudah harus siap-siap untuk mengikuti simposium jadi malam hari ini harus cukup istirahat dan persiapan insya nah sebelum saya akhiri saudara maka itu saya minta kepada umat islam buka mata buka telinga perhatikan hasil simposium kita jadi jangan tertipu dengan simposium yang diadakan kemarin walaupun kemarin itu diadakan atas atas izin presiden atas perintah presiden diadakan oleh gubernur menemhanas saudara nah walaupun besok ini bukan presiden yang suruh gak ada urusan harus ada perimbangan saudara kita buat simposium hasilnya akan kita serahkan kepada presiden saudara itu sudah kesepakatan para tokoh dan insya Allah simposium besok denot speaker akan dibuka oleh al-muhtara ma'amukarram kiai haji hasim muzadi saya tahu betul bagaimana beliau ini anti-PKI anti-komunis begitu semangat walaupun usia beliau sudah lanjut saudara nah karena itu saudara sekali lagi saya minta kepada semua yang ada disini saudara waspada waspada terhadap propaganda yang meninak bobokan kita agar kita tidak waspada terhadap kebangkitan PKI nah mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita amin ya rabbal khusus untuk hari jumat siap ikut siap ikut nanti ketemu saya di lapangan insya Allah dari sholat jumat di istiqlal setelah itu kita kumpul pakaian putih-putih jangan ada yang bobum ya belum perang nih awas ada yang bawa bom jangan ada yang bawa bom jangan belum perang tapi kalau udah perang baru kita bawa bom setuju? setuju? takbir besok bawa niat yang ikhlas nah bawa keikhlasan niat bawa kebulatan tekat saudara tekan presiden satu presiden tidak boleh minta maaf kepada PKI dan sebagai tambahannya saya ingatkan juga presiden tidak boleh melekalkan miras se-LKRI setuju? setuju karena presiden saat ini dengan DPR sedang membahas saudara undang-undang minuman beralkohol untuk dilegalkan segarak nasional harus kita sampai ke pesan ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa saudara paham apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai lukur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada di republik ini seperti paham leninisme marsisme komunisme liberalisme sekularisme saudara itu semua saudara bertentangan dengan nilai-nilai lukur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada di republik ini saudara begitu juga segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai lukur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada di republik ini saudara saya mau tanya semua yang ada di sini saudara apakah minuman keras itu sesuai dengan nilai-nilai lukur ketuhanan yang Maha Esa Jawab yang tempat sesuai tidak Miras itu sesuai dengan nilai lukur ketuhanan Yang Maha Esa tidak Miras sesuai tidak Kudi Prostitusi Korupsi Adilan sesat Semua itu gak sesuai dan gak boleh ada di Republik ini Ini negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Ini negara berdasarkan Tauhid Gak boleh sembarangan dikotori oleh siapapun Sudara Sama itu saya mau tanya semua yang ada disini Sudara siap bela negara Siap bela negara Takbir Salwa ala nabi Dan tidak kalah pentingnya Presiden tidak boleh lindungi si Ahok Yang sudah korupsi Betul EPPK sudah menyatakan Sudara negara dirugikan Sudara dan beberapa Hakim Agung juga sudah menyatakan Sudara bahwa apa yang dilakukan Dan oleh Ahok itu Mustinya masuk ke dalam ranah pelanggaran Hukum korupsi Sudara Kenapa sampai hari ini KPK tidak berani untuk melangkap Ahok Untuk membui Ahok Untuk masukkan Ahok ke penjara Karena dirintungi oleh Presiden Kurang najar Sudara Kurang najar Sudara Giliran ada Bupati Muslim Korupsi Langsung comot Jeblosin ke penjara Wali kota Gubernur Muslim Sudara Korupsi Langsung comot Langsung jeblosin ke penjara Betul? Betul Ini Ahok Sudara Ini Ahok terbukti dalam urusan sumber waras Juga terlibat dalam urusan reklamasi Dan Dia mengaku Kalau dia menerima gratifikasi Sudara 4,5 miliar Dari pengusaha Untuk teman Ahok Sudara Itu tim teman Ahok Mendapatkan bantuan dana 4,5 miliar Untuk kampanye Ahok Dalam undang-undang kita Sudara Seorang pejabat negara Tidak boleh Menerima hadiah Dari siapapun Untuk kepentingan pribadinya Barang siapa Sudara Yang menerima hadiah Dari pihak manapun Untuk kepentingan pribadinya Itu disebut Gratifikasi Alias Korupsi Kenapa KPK gak tangkap Sudara? Teman Ahoknya udah ngaku Sudara? Iya Kami terima bantuan 4,5 miliar Ahoknya juga sudah ngaku Iya Betul Saya terima 4,5 miliar Eh Penjahatnya sudah ngaku Kenapa KPK tidak tangkap Kurang ajar Makanya jangan kaget Kalau saya rame-rame Waktu itu dateng ke KPK Kita ngamuk di KPK Ada orang yang bingung Kok habis berusia marah-marah sih? Nah bagaimana gak marah-marah Kalau KPK lindungi koruptor Betul? Betul Takbir Memang itu saya tanya Itu gerakan-gerakan Yang ingin tangkap Ahok Dukung tidak Dukung tidak Siap rawan Ahok Siap syarat Ahok Penjara Takbir Ini yang saya mau sampaikan Sudara Jadi Tema utama Kita harus jaga persiden Jangan sampai minta maaf kepada PKI Dalam bentuk apapun Dan kita minta Sejarah pengkhianatan PKI Harus dimasukkan kembali Dalam buku sejarah Indonesia Setuju? Setuju? Supaya anak keturunan kita Tahu pengkhianatan mereka Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Putar kembali film pengkhianatan TKI Agar rakyat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Tahu tentang kebiadaban mereka Sudara Nah insya Allah Sekali lagi kita tidak akan sia-siakan kesempatan Hari Jumat besok Kita akan turun bersama Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemenangan kepada kita Salatullah Salamullah Alataha Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasir Habibillah Semua Salatullah Salamullah Alataha Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasir Habibillah Tawassalna Bi Bismillah Wa Bilhadi Rasulullah Tawassalna Bi Bismillah Wa Bilhadi Rasulullah Yasir Wa Kun Alayasir 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah